Ya Pak Mirsa, suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muis, kembali menjalani sidang lanjutan terkait dugaan korupsi tambang PT Timah. Dalam keterangan lima saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim dibuat bingung karena PT Timah mendapat penilaian baik dari kementerian, namun merugikan negara senilai 271 triliun rupiah. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komunitas Timah dengan tersangka Harvey Muis, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kami Siang. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan lima saksi dengan latar belakang pegawai PT Timah, salah satunya mantan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah TBK, Agung Pratama. Dalam sidang, Majelis Hakim sempat terheran-heran atas pernyataan saksi yang mengatakan PT Timah menerima penilaian baik dari Kementerian Lingkungan Hidup, namun merugikan negara dan merusak lingkungan dengan jumlah nilai cukup fantastis, yakni 271 triliun rupiah. Selama dalam persidangan, kelima saksi kerap menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim. Salah satunya terkait operasional dan produksi biji Timah dari masyarakat hingga produk jadi PT Timah. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Harfi Mois didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dari penerimaan uang 420 miliar rupiah dari hasil tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Nadifa Adin, Anyus melaporkan.